check the mic and make sure it sound right boy teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mechanic dan kali ini kita cerita tentang sistem starting yang ada di Mechanical and Gas sebenarnya ini ada di tulisan Devil jadi sudah banyak tulis, tinggal ketik saja di sini ketik saja sistem starting tinggal kunjungi blognya Devil Mechanic nanti akan muncul sistem starting nah disini ada macam-macam sistem starting sebelum menonton lebih jauh video ini subscribe dulu ya dan jangan lupa untuk pencet lonceng untuk update video-video terbaru dari Devil Mechanic like dan share juga supaya berbagi pengalaman ini lebih seru lagi macam-macam sistem starting engine di dunia industri oil and gas ini sudah lama sekali Devil Mechanic tulis di starting sendiri berfungsi untuk menghidupan engine yang dari berhenti sampai hingga dapat berputar ini ada bermacam-macam di sini ada manual starting ini biasanya di engine Yanmar atau engine Kubota engine-engine kecil pakai manual starting atau pakai motor dari motor pakai kickstarter lagi sempak dengan kaki terus ada electrical starting ini menggunakan motor listrik di sini kita membutuhkan daya untuk mutarnya bisa dari baterai atau mungkin dari charging yang kapasitas besar sebanyakan yang umum di industri oil and gas itu menggunakan 12 volt dan 24 volt kalau 24 volt berarti baterai 2 di charging barang jadi di seri ya biar jadi 24 ini adalah sistem startingnya jadi ada baterai terus ke elektrisya starting terus ada starting di sini terus di sini ada relaynya ini karena amperenya tinggi jadi membutuhkan relay supaya kunci ini tidak teraliri amperenya yang besar dan bisa bertahan jadi butuh relay di sini dan motor starting di sini ini bentuknya motor starting seperti ini jadi nanti dia aliri ini ada bendik dia aliri listrik dan nanti di sini ada ada apa ya switch-nya switch-nya di kasihan dia jadi magnet akhirnya narik bendiknya ini bisa maju di gigi kemudian ada start pneumatic starting ring ini menggunakan angin untuk dorongnya diagramnya seperti ini jadi ini ada motor terus ini ada palep untuk buka switch-nya dan nanti motor turbinnya akan berputar ini ada yang pakai bleed dan ada yang pakai sudut-sudut ada fan starter dan turbin starter kalau turbin starter ini pakainya sudut-sudut ini jadi kalau ada angin bertekanan tinggi di sini akan muter kalau ini fan seperti seperti bleed nanti bleednya itu melingkar nah ini ada beberapa bleed gitu dibagi-bagi terus ada juga hidrolit starting ini menggunakan oli dan ini akumulator ini berfungsi sebagai penyimpan udara bertekanan nitrogen jadi separuh ini diisi nitrogen separuh adalah oli olinya oli drolic nanti olinya juga dimasukkan sini ada pakai pompa manual bisa juga bisa pakai pompa pneumatik untuk mengisi pressernya ini sistemnya seperti ini jadi motor starter terus ininya kan penampungan nah ini ada kick starter biasanya pakai kaki diinjak kalau di pedestal crane itu diinjak posisinya di bawah terus ini yang namanya akumulator akumulator itu separuh adalah isinya nitrogen nah separuh ini adalah oli drolic nah nitrogen ini berfungsi untuk mempercepat laju alir dari hidrolik tadi supaya dorongnya lebih kuat biasanya pressernya itu sebelum diisi itu 1500 nitrogennya itu dan nanti setelah ini dimanfaatkan dipompa nanti bisa sampai 3000 PSI pressernya untuk mendorong atau memutar turbin ini di dalam ini ada sudu-sudu seperti piston kecil gitu tapi dia bisa kali pencet ini ada aliran dia bisa muter secara otomatis itu namanya sistem hidrolik starting mungkin masih banyak lagi di dunia oil and gas sistem startingnya jika kalian mempunyai pertanyaan atau mungkin mempunyai pengalaman yang sama terkait mekanikal terkait starting engine silahkan tulis di kolom komentar ya barangkali ada sistem starting yang lain supaya berbagi cerita dan pengalaman ini lebih menarik lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati